what's up brother and sister assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman semua sehat walafiat ya nah di video kali ini saya sedang berada di desa cipendai kecamatan bantarujeg kebupaten majalengka provinsi jawa barat di video kali ini saya ingin ketemu sama bapak kaan yang sekarang menjadi juragan jamu di pesawahan cipendai begitu teman-teman nah karena sekarang beliau menjadi juragan cipendai tentunya harus tampil prima ganteng dan rapi nah makanya di video kali ini spesial buat teman-teman kita bareng-bareng nonton bapak kaan di pangkas dipangkas rambutnya dan juga lehernya kah tentunya enggak ya nah itu hanya rambutnya saja katanya kalau di cukur itu rambutnya keras mungkin karena jampe-jampenya atau apa kita enggak tahu bahkan si pangkas pemangkas rambutnya ini rencananya mau pakai arit teman-teman nah penasaran kan dipangkas rambutnya bapak kaan so simak terus video saya sampai selesai saya doakan teman-teman semoga saja di kehidupan dan pekerjaan serta urusannya dipermudah oleh Allah SWT diberikan kesehatan bagi yang sedang sakit dan semoga saja rezeki teman-teman semua mengalir dengan deras sebagai air bah yang hadir di kehidupan teman-teman semua oke let's check this out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 langsung aja ditaruh di ini di rambut gini Oh digesek-gesek sama kalau guru gitu ya Allah lama-lama kaki magorok pakaian ini bapak Nani marah-marahin terus guys nah dari sini bagus nih udah berapa persen lagi nih sampai selesai guys mulai tidur ini tukang pangkasnya itu terlalu jenius saya dibikin manusia percobaan sama ke Hakim panjang sebelah tapi serius makin ganteng bah apa-apa banyak nolak cewek ntar banyak yang deketin banyak tadi yang tadinya ngejar-ngejar cewek genang ceweknya ngejar-ngejar pemakaan nih rambutnya biar gampang sang luhur-luhur memang degaling kita belum selesai wah itu kalau saya mati tak usah nyiramin saya ya udah sekarang lalu terlihat nong-nongnya deh buat nanam sikur lopang golop bapak kak nanam laja berembak saking luasnya kalau orang lain lega isinya sekarang atau apa bahasa indonesia saya lalat jidat lebar jidatnya itu karena ngotak terus wuuu profesor kaan kalau saya bukan ngotak apa pak kalau saya cari perempuan sampai satu ku yang yang bagus itu yang bagus geolnya oh gitu ini seleksi geolannya ya pak ya yang sampai satu jengkal itu satu jengkalnya gimana pak maksudnya teh tingginya gitunya goyangnya oh goyangnya goyangin wal itu oh dari dari di atas itunya menurutnya pak ya pasalannya goyangnya sampai satu jengkal oh gitu maunya yang gitu ibu maunya dari atas mulu bikin bor kalau kalau goyang digoyang sama dari atas menurutin pak apa gimana oh gitu iya yang bagusnya goyangnya gak di bawah kalau dari atas mulu bukan goyang itu merusak saya oh gitu itu belum ngerti mereka pak itu kayak gimana nah anajar tolong dipermaisi dicoba naik ke atas yang goyangnya teh siapa tuh kalau di bawah yang goyangnya teh nenen kalau yang dibawah diem aja udah gini kalau 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 yang satu jengkal tetek gimana maksudnya pak itu yang dibawah etehnya nengnya dibawah goyangnya seperti jengkal dari kasur biar masuk sangat dalam gitu apa jorok wae tadi udah diarahin masuk lagi ke jalan yang benar masuk lagi ke jalan yang besar makanya mohon maaf kalau pakai kakek yang kagak hidang ini ya selalu ingat begitu untung cuma pak Amos sekarang iya buat timburan aja pak ya iya jadi abah itu berasanya lebih mudah awet mudah ya pak makanya supaya saya awet mudah itu banyak itu iya tanya ke apa itu kalau masih tunanya kalau masih indonesianya tanda aja yang benar aja kepalanya kepalanya jadi jalan-jalan jadi jalan-jalan saya pengarokan ke itu 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 ke benar bahkan ngeri ini dicukur sama kak Hakim enggak tenang aja ya percaya aja ya dia sayang sama saya enggak takut itu telinganya ke gunting sayangnya bukan sayang itu cinta bukan sayangnya sayang orang gak punya dia orang punya orang tua ke anak aja lah ya bantu saya untuk kehidupan saya dia itu dia sayang gratis ya pak ini pangkas rambut aja kalau kalau bantar itu saya bayar Rp50.000 iya ya kalau ini mah gratis ya pak gratis makanya disayang-sayang ya udah disayang-sayang telinga ilang atau gimana tuh kalau telinga ilang atau jadinya duit disini tempelin duit tumbuh duit wassaloh akhirnya dicukur juga apa nih makin ganteng nih waduh tinggal kopiahnya dikirim membuka hakim yang nomor tujuh jadi kadang-kadang kalau saya terlalu capek padahal itu terlalu capek harus syukuran kalau gak terlalu capek ya baru namanya sedikit-sedikit kok belajar ya iya belajar belum jadi lebih baik lagi ya nah kalau sekaligus itu kegak bakal bisa siapapun yang paling itu sedikit demi sedikit nah jadi tadinya mau ke atas di pinggirin lagi teman-teman waduh sopan banget rambutnya ya saya jadi kebayang pas bapak masih mudanya kayak gimana woi eh kakakim percobaan ini golop nah coba ke belakang gimana coba-coba ini gaya dari kakakim sambil nyanyi dong nah kawin lagi maka nyanyi lagi yang kawin lagi kawin lagi ke samping mau kawin lagi 87 mau kawin lagi rumah nih buah nih nyenangin karena enggak ada lakiin orang-orang pada enggak kuat kalau saya main salah dia yang enggak mampu oke aku bukan nangis-nangis kasih saya lama mirip Jokowi Pak Presiden kumisnya mau enggak kumisnya kumisnya kumis-kumis kumis dikerompak nyari panjang sabulah tenan-nawan bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim bikin mudah Pak kalau dia hapus oh panjang-panjang sebelah ini kan panjang sebelah oh dikit lagi Pak dikit lagi aduh enggak itu Pak harus pakai kaca Pak panjang sebelah panjang sebelah yang kiri pendek yang kanan panjang jadi teman-teman inilah hasil dari eksekusi Kang Hakim luar biasa jadi mirip Jokowi tadi mirip Aril Noah sekarang jadi mirip Pak Jokowi Pak Jokowi teman-teman ya udah mau pendek dipendekin lagi yang itu tuh Pak yang kiri kelinci percobaan beres Pak jadi ganteng udah mau ganteng pas nyengir jadi kagak kelihatan giginya mantap what's up lor oke brother and sister nah itulah sedikit cuplikan bapakaan yang dipangkas rambutnya biar lebih ganteng gagah dan rapi begitu teman-teman dan pada saat bapakaan dipangkas rambutnya ibu Oni sedang mencari alang-alang begitu teman-teman oke for you don't forget to subscribe like, comment, and share video saya sampai selesai semoga saja video saya bisa berkembang dan saya semakin semangat bikin konten videonya oke thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati